Oke selamat malam semuanya Ya ini Yavtok edisi 3 November 2022 Seperti biasa Malam ini kita akan berikan update market ISK dan saham-saham yang sudah masuk Di kolom komentar Yavtok edisi terakhir 2 November 2022 Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 5 saham Jadi sesuai dengan Apa yang masuk di kolom komentar Itulah yang akan kita bahas ya Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham Untuk dibahas ya Marilah isi di kolom komentar saham apa Yang menarik untuk dibahas di Yavtok selanjutnya Jadi isi di kolom komentar Yavtok edisi ini ya Untuk pembahasan selanjutnya Baik Agar durasi tidak terlalu panjang Kita langsung masuk saja ke pembahasan ISK, hari ini ISK pergerakannya Mix seperti yang sudah kami sampaikan Baik itu di pembahasan Yavtok ataupun di Stokoll minggu ini Bahwa pergerakan hasil cenderung Mix ya Dan hari ini Kenaikannya bisa dikatakan Tepat di M60 untuk di H4 ya Dan ini proses telah mencapai 7.120 target pullbacknya ISK melorot ya Atau melemah Dengan target turun Saat ini Kita masih memasang target Sesuai dengan Stokoll ya Sesuai dengan Stokoll Edisi Minggu ini Ya setelah mencapai 7.120 Koreksinya adalah 6.926 Ya 6.926 ini berarti Masih cukup Ya ruang untuk bergerak turun ya Jadi manfaatkan sebaik mungkin Kenaikan-kenaikan yang terjadi Karena ISK masih bisa Hari ini sempat turun di 6.963 ya Gitu Dengan kondisi D-Cross Mark D Seperti ini ya Agak harus hati-hati ya Baik Jadi masih sama dengan Stokoll Setelah mencapai 7.120 ISK Kesupport Lanjut ke Pembahasan saham Mohon dibahas saham SMGR Sudah punya di 7.825 Berapa potensi upside-nya 7.825 Oke SMGR Berarti sudah Floating profit Ya untuk saat ini SMGR Sedang Mulai Mengalami kenaikan ya Untuk Jangka pendek ya Jangka pendek Kita bicara Ya swing Ya target kenaikannya Adalah di 0.3 ya Yang kebetulan Ini adalah level yang Terlihat akan Menjadi Target kenaikan Untuk momentum swing Kali ini Yaitu di 8.650 Jadi potensi upside Dari harga terakhir Itu masih tersisa Sekitar 7-6% Untuk jangka pendek Yang masuk akal TP-nya disitu Bila dapat berlanjut Cukup tinggi Harusnya bisa ke 10.000 ya Ini ya Kita anggap 10.100 Atau 10.000 lah ya Tapi sementara ini Untuk swing Jangka pendek Di 8.600an ini ya Kalau dari harga beli Ya ini 7.825 Itu sekitar 10% Ya sesuai dengan Target swing Paling tidak Di 10% itu Sudah cukup lah Oke Seperti itu MPMX Boleh Dibahas Untuk invest Punya average Di 1006 Invest Kita coba Lihat fundamentalnya Terlebih dahulu ya Oke Ini ya Nah Kita lihat Dari pertumbuhan dulu Di Tahun 2020 Turun ya Kemudian 2021 Sudah mengalami Perbaikan Revenue tumbuh 15% Bottom line Tumbuh 247% Dari sisi operasional Pertumbuhannya Sebenarnya tidak terlalu signifikan Dari 35% Yang ini berarti Ada Pendapatan lain Selain operasional Ya Itu tidak terlalu bagus Nah Kemudian Untuk Kuartal 1 Kuartal 2 ini Pendapatannya turun Untuk kuartal 1 Turun 3% Kuartal 2 Turun 37% Kemudian untuk sisi operasional Di kuartal 2 ini Rugi Ya Rugi 29 miliar Di kuartal 1 Positif 32% Jadi Mungkin ini Secara Pertumbuhan Tidak terlalu baik Sementara ini Ya Kemudian Dari sisi Profitabilitas Saat ini Bisa dikatakan Ini di bawah standar kami Kurang dari 5% Ya Jadi Menurut saya ya Menurut saya Ada pilihan yang lain Ya Yang lebih baik Secara fundamental Kemudian untuk Jangka menengah Secara teknikal Ya kita bicara teknikal ini ya Untuk trading ya Bukan untuk invest Sekali lagi karena invest Menurut kami Menurut kami ya Sekali lagi Bukan berarti ini tidak bisa naik Saham yang tidak memiliki fundamental baik pun Bisa naik Dan juga Saham yang fundamentalnya bagus pun Bisa turun Jadi Bukan masalah itu Tapi masalah pilihan Kita invest Tentu saja adalah sesuai Dengan kriteria kita MPMX ini fundamentalnya Saya lihat sepintas ya Ini Ya tentu saja Memgunakan sistem dalam memilih ya Tapi Secara sepintas tadi saya lihat Kurang terlalu baik Secara margin Dan juga secara Pertumbuhan Untuk jangka Pendek menengah Secara teknikal MPMX ini ada potensi Melanjutkan Trend naik Ini Trend naiknya ini sudah terbentuk Sejak 2020 Oktober Dengan target Sementara ini Kita coba lihat Vibu Targetnya di 0,3 ini adalah Rupakan resist Konsolidasi Sekarang ini sedang konsolidasi Jangka pendek ya Dengan resist Di 1055 Ini kalau di Pecahkan Target naiknya adalah Di 12 1200 ya 1200 Ya di 1200 Sampai dengan 1225 lah Gitu ya Itu secara teknikal Tapi untuk Fundamental menurut saya Menurut kami Ada yang lain yang lebih baik Minta analisa teknikal Untuk HTM Baru mau buy Sepertinya HTM sudah mengalami Kenaikan ya HTM sendiri Saat ini sudah Mengalami kenaikan Yang cukup signifikan Dan Sudah masuk ke TP kami Jadi Kalau Beli di saat ini Ya tentu saja Sudah berbeda Ini TP kita Ini Stockholm Edisi 2 Oktober Kira-kira sebulan yang lalu Sampai ini Masuk rekomendasi Stockholm Dengan target Di Pertama Di 388 Kedua Di 480 Kalau masuk sekarang Bagaimana Apakah bisa Bisa-bisa saja Dengan proteksi Dinaikkan Di angka 390 Dengan target Saat ini Di 430 Terdekat dulu Terdekat dulu Mungkin Bisa coba Di 430 440 Kemudian 400 500 500 Ini ya 0 persedo Ini ya Itu kalau Beli di harga saat ini Loh ya Gitu Baik Selamat buat Member PTR Yang beli HTM Dan masih hold Lanjut Tolong bahas Pegas Apa Berpotensi Lanjutkan turun Oke Coba lihat Pegas Pegas Saat ini Bisa dikatakan Berada di Resis Penting ya Resis Yang sudah Dibentuk Di 1990 Dan level Psikologis 2000 Kalau kita Lihat Dari Kecandrungannya Kemungkinan Dalam Waktu dekat Resis Ini akan Dipecahkan Ya Kemudian Untuk target Koreksi Kalau ini adalah Ada proses Koreksi terlebih Dahulu Disini Terdapat Support cap Di 1905 Atau 1905 Yang mungkin Bisa saja Tercapai Dalam proses Menuju ke sini Kalau ini tembus Kita akan coba Di 0,3 0,3 Berada di 1875 Ya Jadi untuk saat ini Bisa saja Dia turun dulu Ke area ini Sebelum Breakout 2000 ya Gitu Ini target Target Selanjutnya Adalah Di 2200 Ini Sesuai dengan Stock pick Pegas adalah Salah satu Saham yang Masuk Setelah Universiti PIR dan PIRS Bulan Agustus Ya Selain CEMORI Kemarin Yang kita bahas Ini masuk Kita akumulasi Di Di bawah 1700 Kemarin Dengan target TP1 Di 2200 Bisa Anda lihat 2200 2200 Saat ini kita Ya Masih Proses lah Masih Sudah floating Tapi Kita harapkan Karena ini jangka pendek Untuk invest itu Bisa dikatakan 3 sampai dengan 4 bulan Kalau ini adalah Masuk di 21 Agustus Berarti tanggal 21 November Sampai dengan Desember Tanggal 21 Kemungkinan Target 1 ini Akan Dicapai Semoga ya Itu harapan kita Ya Nah Tenang aja Yang Sudah Mungkin Belum beli Ya Yang belum beli Pegas Karena ini sudah Tidak Di harga yang Oke lagi Untuk dibeli Apalagi untuk invest Ya Nanti akan ada Kemungkinan Di pertengahan Bulan November Sampai dengan Awal Desember Sebuah saham Yang tentu saja Menarik Secara harganya Fundamentalnya Layak Ya Jadi untuk pegang saat ini Mungkin dalam proses Menuju TP1 dulu Ya Kalau untuk tajet koreksinya Yang tadi sudah saya sebutkan Di 19 10 Sampai dengan 18 75 Itu Itu adalah bagian Dari proses sebelum Dia breakout Mungkin dia akan Merites dulu Level support tersebut Baik Kita lanjut Tolong bahas Aldo Apakah lanjut Uptrend Oke Kita lihat Coba Aldo Aldo Kita coba Bersihkan dulu Ini sudah lama Kita tidak bahas ya Pertama Kita harus lihat dulu Apakah dia sudah Reversal atau belum Nah ini ya Ini trend Turun Pertama Trend turunnya Sudah dipatahkan Kedua Harga Sudah bergerak Di atas M60 Sehingga ini Adalah bagian Dari proses Uptrend Ya Oke Tajet terdekat Ya pertanyaannya Apakah sudah uptrend Ini sekarang ini Uptrend Tajet terdekat Untuk Aldo Alkindo Di 950 Seribu Sudah terjawab Karena Ya hanya itu Ide yang masuk Di kolom komentar Ya akan kita bahas Itu saja Sesuai dengan Permintaan Bapak ibu semua Jadi Silahkan Isi di kolom komentar Satu saham Masing-masing penonton Silahkan Saham apa yang Menarik untuk dibahas Di Ftalk selanjutnya Dan kenapa Saham tersebut anda pilih Apakah untuk trading Apakah untuk investing Atau hanya sekedar Tanya teknikal Atau fundamentalnya saja Silahkan isi di kolom komentar Baik Terima kasih Sudah menonton Yiftalk malam ini Dukung kami dengan Klik like Dengan subscribe Apabila belum subscribe Dan boleh di share Video Yiftalk ini Ke teman-teman Kesaudara Atau siapapun yang anda kenal Yang juga trading Atau investasi saham Atau menonton Yiftalk ya Analisa lagi Ya Buat trading plan Buat investing plan Karena Yiftalk ini Sifatnya adalah Opini dan prediksi saya pribadi Bisa benar Dan bisa salah Ya Anda bisa nilai sendiri Bagaimana Track record kami Tapi tetap Anda harus buat trading plan Masing-masing Investing plan Kalau anda investasi Dan jalankan itu Dengan disiplin Dan konsisten Ya Seperti itu Itu saja Selamat malam Dan selamat beristirahat Dan selamat beristirahat